Oh pakai panci dong, mirip-mirip panci lah, yang suara-suara yang mirip-mirip panci dah Buset temingyakan ini ya, gue sampai lupa nih, mau baca ini lupa gue, baca aja lupa Oke Sekarang waktunya celotehan hari ini Halo selamat datang di Youtube channel Suarani Record Hari ini saya sangat terhormat sekali dan sangat senang sekali Kedatangan tamu istimewa yang saya tunggu-tunggu Dari zaman Nabi Musa 20 tahun yang lalu ya Oke ada Kang Digo disini, ini adalah gitaris sejuta umat Iya, iya Dari abad Mesir kuno Ancient Iya Terima kasih Kang Digo sudah mau hadir di gubuk yang sederhana Gubuk yang luar biasa begini sayang, diri juga pengen punya yang begini nih Enggak ini sebenarnya hanya mengkamuflas aja biar orang pada nongkrong aja tuh Oh gitu ya Emang harus dikemas ya Dikemas ya Ya, membuat infrastruktur kecil-kecilan lah Kang Siap-siap Sehat Kang Digo ya? Alhamdulillah, baik Sehat Anda? Sehat dong Harus sehat selalu Kalau nggak sehat, token listrik nggak ada yang bayar nanti Nanti gue lagi sibuk apa bikin Saya nunggu dijemput Nunggu dijemput Ada Abe, Onyeh Kawan-kawan, kinus Dijemput aja kalau nggak dijemput ya Saya panggilin Eh, dijemput aku dong Itu dijemput suruh ngapain itu kan? Ya ngomong lah, ngobrol Membuat kesepakatan yang nggak sepakat Membuat kesepakatan yang tidak sepakat Nggak ada ujungnya dong Gini-gini dong, nggak nyambut Kalau di musik itu apa tuh? Harmonis Ada dinamikanya gitu ya Kadang keras, kadang pelan Iya kan? Kadang ya Nggak kaku gitu ya Kadang butuh gitu juga hidup ya Betul juga Yang penting ketawa aja Nah Senyum gitu Iya juga sih, bener sih Walaupun sedih, senyum juga Nah, bagaimana kita Melalui kesedihan itu lewat senyuman, Kang? Gimana tuh? Sebetulnya orang yang bertanya lebih paham dari saya Loh, kan makan asam garam loh kalau Kang Diko ini Ya, apa ya? Api itu panas ketika kita diem di api Tapi kalau gini kan nggak panas Artinya kita harus bergerak Ya, kayak lilin gitu ya Iya dong Kalau gini-gini Kalau di jemlin gini ya Panas Panas ya Nah, ya berkarya aja Mengalihkan Berkarya Berarti kesibukan sekarang berkarya Terus dengar-dengar punya warung kopi juga Warung kopi kecil-kecil Bagusan ini Loh, kecil-kecil Tapi kan penghasilannya nggak kecil Oh, besar Itu yang penting Jangan dilihat dari casing dong Iya, iya, iya Gitu Kang Diko Tapi Dengar-dengar Nanti mau launching album baru ya Mau bikin album baru nih Lagi proses apa lagi? Apa, Kang? Ya Itu tadi Bikin lagu mungkin bisa setiap saat ya Ketika bicara album berarti Oh ada judulnya Oh ada produsernya Oh ada fisiknya Oh ada apanya lah Macem-macem ya Mungkin itu aja sih Hanya memenuhi proseduralnya Oh gitu ya Protokorel itu Apa, bikin album harus pakai masker Waduh Bikin album harus pakai duit gitu loh Iya, 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 iya Lah Kak, aku pernah denger dari seseorang nih, Kak Katanya Kang Diko ini pernah Apa namanya Kontrak atau Masuk ke Sebuah label ya Kalau nggak salah apa? Billboard dulu ya Kalau nggak salah ya Iya, blackboard Blackboard, oh sorry blackboard ya Sebagian musika Sebagian musika itu Sebagian Aero mungkin ya Oh Aero pernah juga Aero itu yang Pernah dipegang setiap jodi ya Iya Aero Itu di blackboard itu Berapa lama dulu? Berapa album? Dua ya Dua album? Dua cuma yang jalan satu Yang jalan satu Itu tahun berapa itu, Kang? Kita 2004 mungkin ya 2003-2004 Nah ya 2003-2004 Masihnya 2003-2004 Wah 2003-2004 Saya masih SD itu, Kang SD Amerika ya SD kelas banyak pokoknya Di musika juga pernah berarti? Ya, bantuin Om Iwan Oh, bantuin si bos ya Iya Itu album? Apa single atau? Apa namanya? Yes, 50-50 ya 50-50 Ini di albumnya Iwan Fals yang 50-50 ya Apa sumbang karya, sumbang lagu gitu? Sumbang lagu Berapa lagu itu kan? Satu Apakah aku benar-benar? Oh iya Aku pernah mainin itu tuh Iya Dan enak sih lagunya, Kang Lagu bertanya ya Itu Itu Tahun berapa, Kang? Diku membuat lagu itu? Apakah pada saat Pemgarapan album itu? Apa sebelumnya udah ada? Iya, waktu itu diminta Membayar sama Mbak Iwan Bo, bikin lagu dong Ayo, oke lah saya bikinnya Tapi terima ya Jangan Jangan diaudisi Jangan Iya, tapi sangat banyak Iya, oke, oke Kayak dulu jaman dulu Tele lama Maksudnya gini Kalau nyuruh bikin lagu Yang penting diterima Kalau kurang-kurang dikit Kita perbaiki Iya, poles-poles Oke lah gitu ya Nah, dibikin lah Jadi Idenya Nanyalah ke temen-temen tuh Kamu punya cerita cinta gak? Punya Nah, itu dikumpulin ya Nah, jadilah demo gitu ya Terus Tapi belum di store tuh Demo itu Udah Kandi gue nyanyi Untuk demo itu Nah, tiba-tiba suatu hari Gue udah jadi lagu belum Wah, ya akhirnya Dikejar tuh ya Nah Bagi kita Bikin musik mungkin Dianggap muda ya oke lah ya Di luar bagus apa enggak Tapi ternyata bikin lirik yang susah Iya, bener Aku juga suka Itu sih Bingung gitu Baik terakhir itu Kita misalnya si terakhir itu Subuh tuh harusnya udah selesai ya Nah, operator tidur Musisi kabur Jadi tinggal Aduh, mas siapa nih Udah ngantuk Ya udah Harusnya tidur ya Tapi emang Itu ya memilih Pilihan kata ya Pilihan kata ya Itu diksinya itu Antara biduk, perahu Apa kapal nih Nah Biduk cinta yang Kadang beda persepsi tuh Iya Ya maknanya ya Ternyata biduk di anak-anak sekarang kan gak paham ya Iya, gak begitu populer Kalau di bahasa-bahasa kayak sastra Jadi gak tau biduk tuh apa ya Iya Cuma tau lah biduk Aku aja gak tau Biduk itu apa Gak tau Apakah paget sar kecil Kayaknya sih kapal Kayak skoci gitu Skoci mungkin ya Gak tau sih Tapi ntar kita lihat Google Iya, iya Kalau inggris ada Yak apa Yak ya Iya, iya Apalagi itu Kadang ya ya Membedakan Ya diksi memilih ya Memilih kata-kata itu Agak Ini ya harus hati-hati sih Bener Ya bisa aja sih Mungkin kita Langsung lugas gitu Bisa juga ya Cuman kadang-kadang Gak sampai gitu ya Tapi emang di album Itu memang Pekan dulu diminta untuk Bikin tema cinta Iya, akhirnya oke Nah belakangan saya tahu Ternyata lagu saya itu Dipilih dari Sekitar 40 lagu ya Berarti saya Di 40 lagu itu maksudnya Lagu Pengarang ada Oh pengarang Oke, oke Padahal saya mintanya kan Jangan diaduin lah Oh, gak ada audisi gitu ya Cuman kan orang dalam Makanya udah minta duluan Iya, orang dalam Ya kayak gini misalnya Kita dulu kuliah di kampus Terus merasa nilai kita jelek Nah gimana triknya biar lulus Walaupun cuma C Ya kita datangin dosennya Uh, pak Kayaknya saya kurang bagus tuh ujian Gimana ya Bisa bantu ya Ada media, gak ada ini Iya, tapi tolong lagu Ternyata bisa Iya, asal ada kemauan Artinya komunikasi itu penting ya Jangan ngambokkan Walaupun sakit tadi Tapi Dan 40 pencipta itu Gak ada yang kenal nih Kang Digo Sama sekali Iya, gak tau Tahu-taunya Ternyata ya itu dipilih Ternyata gitu loh Dari 40 itu diseleksi gitu Kalau tau-tau dipilih gitu Gak ikutan Justru mungkin karena Kang Digo udah ngomong gitu Gak dikasih tau Kan dia bilang jangan diaudisi ya Gitu kan Mungkin gak tau juga ya Gitu di musika Gila alhamdulillah Musika tuh ya waktu itu ya Tahun 2004 Eh, 2000 berapa tuh ya 50-50 2000 berapa ya 50-50 ya Jadi Iwan Fales Sendiri berapa lagu Gitu setengah-setengah lah ya Iya, iya Ada Makanya albumnya namanya 50-50 Abis itu keseimbangan tuh ada lagi Musi keseimbangan Ngirip-ngirip juga Abis Blackboard ya Musika terus Aero Aero sebelumnya malahan Oh duluan Aero Sebelum Blackboard Aero itu album Apa Semahan Yumbang Ya ada project lah Project sama Sopyan Ali Sopyan Ali Tapi menurut Kang Digo sendiri Gimana sih Industri musik Di era pandemi ini Maksudnya Perkembangannya apakah Menanjak kah Menurun kah gitu Ya kalau Yang Off air atau Action show Apa ya Ya pasti berkurang lah Yang live live Off air gitu ya Yang live live gitu Wah Teman-teman saya tuh Sampai bikin Jadi dia ada komunitas Musisi Terus Supplier penyedia Panggung Blah-blah-blah gitu ya Sampai bikin surat terbuka Bapak Jokowi Tolong lah ya Tolong adain gitu Ya Tapi ya Keputusan kan tetap ya Kita hormatiin Negara Ya artinya Sangat Sangat-sangat Sangat menurun Sangat menurun Berarti kan semua Jadi Musisi Isolasi mandiri Nah itu dia Bukan karena Apa namanya Bukan karena Virus ya Virus ya Tapi karena Kondisi yang Mengisolasi kita Tapi tetap berkarya dong Ya itu Mungkin Bermusik bagian buat Ini juga ya Naikin imun Kayaknya sih gitu sih Tapi kalau main sendiri juga Lama-lama stress juga Bisa gantung diri juga gitu Ya ditolong Karena sekarang ya Teknologi udah bagus Iya sekarang udah Konten Ya bener konten Blah-blah ya Ya kayak temen-temen juga Sekarang pada bikinnya juga Apa namanya Akhirnya live sessionnya Di studio Dengan kamera Handphone Apa segala macam Yang mau donasi Tolong kirim Iya akhirnya kan kayak gitu Apalagi di awal-awal pandemi Itu 2020 Wah semua Ada sampe barcode Ini segala macam Saya tuh Sempet diajakin Tapi saya bingung gitu Maksudnya Apakah separah itu Saat itu Bener gak sih Maksudnya Apakah ini pikiranku doang Apa Pikiran Kang Digo Juga sama gitu ya Saya Sebelum pandemi itu Ada Kontrak lah Dengan salah satu I.O ya Ternyata batal ya Batal dan Sampai sekarang Belum ada kabarnya juga Musik Seperti apa sih Di era Kang Digo ini Apakah sama Perbedaannya apa Mungkin Dulu gini ya Dulu Bermusik kita Sebener-bener hobi ya Hobi Tetapi Hobi yang menghasilkan Kita apa gimana Enggak Ketika kita ingin Anggaplah Kita ingin Wah kayaknya nih Melodinya bagus nih Itu Dari subuh sampai subuh Sampai gak keluar rumah Latihan terus Kulik terus Maksudnya gak ada Eh kalau bisa dapat main gitu Enggak Nah mungkin Jadi ada beberapa temen Dan saya sendiri begitu ya Bisa gak keluar rumah Gara-gara leak Anu Misalnya Padahal juga Dari sisi alat beda Kita tipnya tip juga Pita Kadang malor-malor Kusut Kita pun pinjam Diaman elektrik Kita akustikan Gak nyambung Usahanya untuk Mendapatkan itu Kita harus pernah begitulah Berarti Perbedaannya di proses ya Di era sekarang ya Nonton Youtube Segala ada Iya Fasilitas ada semua Sosial media Dan lebih gampang Apalagi sekarang Kalau recording Di rumah bisa Di rumah bisa Kasaran handphone aja Bisa buat recording Kasarannya gitu kan Tinggal di blending ini Salah disini Iya Potong Ngambung Kopi paste Gitu kan Enak ya Kalau dulu kan Masih jaman mungkin Masih ngalamin pita ya Nah iya Salah gak bisa di tengah Ulangi ya ulangi Rumah apa Ya hapalin dulu lah Iya Saya malah kepikiran Ya saya kan punya sekolah nih Apakah ada perbedaan Cara mengajar dulu Dengan sekarang Ada sih Kalau anak sekarang Dikerasi gak bisa Nah Iya Dulu kita sama guru takut Dan gak lapor Walaupun dipukul Sekarang Dipukul dikit Lapor Aku sempat Bener ini Apa aku sempat kepikiran Mungkin karena Dihilangkan pelajaran Budi Pekerti Nah iya iya Jadi gak ada unggah-ungguh Di antara guru dan murid Hadap gitu ya Betul Kita aja sekarang Kalau mungkin Kandiku Ya pasti mengalami lah Mau di kampung gitu Kita mau jalan Permisi pak Bu Sekarang Sekarang melewat Lewat aja Kurang lah ya Unggah-unggunya mungkin Apa ya Gak tau mungkin Entah budi Pekertinya Yang hilang Atau apa gitu Sama di Di sekolah musik yang Saya bikinin juga Anak-anak ketika dikerasin Kamu Bukan dikerasin sih Maksudnya Saya ngomong tegas gitu Kamu kalau mau Bisa seperti ini Kamu harus latihan Rutin gitu Kamu harus latihan Seperti ini Dan rutin Udah males Anaknya Terus lapor ke orang tuanya Sedangkan kalau dulu Kita Kau hampir dipukul-pukul Mungkin deh Nah itu perubahannya Seperti apa Berarti kita harus punya Hadap dong Kalau gitu Enak Jadi kita harus sopan Malah kebalik ya Malah kebalik ya Makanya ini Tapi biar sopan Tapi kalau bayarannya Mahal Bagus juga ya Iya pengennya sih gitu Cuman giliran suruh bayarannya Orang tua murid Langsung Ini mintanya aneh-aneh gitu Ya tapi itu Inilah Kehidupan Kehidupan Tinggal dinikmati aja Dinamati Dinamika Ini aku ada Bukan ular tapi kan Oh bukan Ini ada kertas Saya juga gak tau isinya apa Saya mau Kang Digo ngocok dulu nih Kayak Arisan lah Ntar yang keluar Dibuka Dinyanyikan Langsung bikin lagu Iya Semoga Kocok Terus ambil gitu Iya Buka sendiri Boleh ya aku Gelas Gelas ya Oke Oke Boleh bukaan ya Boleh bukaan loh Dibentuk oleh Suhu yang teramat panas Dibangun oleh Partikel-partikel Yang rumit Itulah Satu benda Bisa kuat Bisa gampang Pecah Seperti hati kita Bisa kuat Bisa kuat Bisa lemah Bisa lemah Bisa gampang Teruk cemar Gelas 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 Dagu gelas Dagu gelas Hati pecah Dagu gelas Tapi gelas Bisa setajam melebihi Terus Dan Terus Gila gelas lo Oh yang ini yang ada pakai ini juga ya aku pernah dengar judulnya apa ya lupa gitu Iya kayak genderjain bener aku ada tuh pernah apa tuh avant-garde avant-garde itu apa namanya jenis musik yang terjadi saat itu jadi dia punya nggak bosen nggak bosen nggak bosen jadi avant-garde itu kayak penemuan gitu sebenarnya musik-musik penemuan jadi dia hari ini dia menemukan ya tadi kayak misalnya kayak jamming sebenarnya dan itu akhirnya menjadi karya gitu yang harus on the spot sebenarnya yang namanya dibahas sejarah musik ini saya jadi nanya itu tau-tau saya bikin merek mobil avant-garde apa ada apa itu depan ya Iya avant-garde jadi itu Garde ya Garde depan jadi Garde terkini terkini jadi sebenarnya kalau kita main musik avant-garde itu kalau kita konser sebenarnya untuk konser hari ini terus besok dimainkan harus berbeda nggak boleh nggak boleh sama kalau sama itu udah bukan musik avant-garde musik kemarin nih buku sejarah musik gitu ada di buku sejarah musik tuh jilid berapa tuh dua atau tiga saya lupa nih tadi saya udah ngocok nih Kang yang keluar itu adalah panci-panci wuih panci polinya polinyo dekasta yoi panci ini ada satu lukisannya Picasso bentuknya panci juga tapi nggak jelas gitu betulnya mahal-mahal gua miliaran itu Picasso iya ini buat penutupan kita sampai jeming-jeming aja kalau nggak pake panci kan terus pancinya pakai galon pake panci pakai panci rai-rai-rai karena judulnya panci pakai panci berai Oh pakai apaan aja deh mirip-mirip panci lah yang suara-suara murinya mirip-mirip panci dah pentingnya rantang ke apa kek nah gitu udah nggak apa-apa dah rantang panci nyo panci bukan wajar nih ya dah ah bagus buset teminnya kan ini ya weh komper Oh nih air oke ya ya disitu dulu Oke Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sungai melewati bukit-bukit gunung-gunung terjang sampai ke samudera. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.